oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel otv channel seputar pendidikan pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan cara mengisi evaluasi kinerja di e-personal tahun 2022 pemerintah kabupaten kebumen oke ini untuk yang evaluasi kinerja guru ya teman-teman silakan masuk ke akun masing-masing setelah itu klik menu PPK lalu ke evaluasi kinerja disini bila bapak ibu guru belum mengisikan silakan diisikan misalnya dari nomor 1 dari yang tugas utamanya ini bapak ibu guru silakan diisikan ini capaiannya di sebelah kiri ada target dan capaian target di sebelah kiri adalah 1 oke ibu guru ketikan saja di yang kanan capaian 1 juga presentasi program belajarannya atau ketuntasannya ini 100% kemudian ketepatan waktu pelaksananya ini 12 bulan diisikan 12 aspek biayanya diisi 0 kemudian untuk umpan balik bapak ibu guru silakan sesuaikan bisa berbeda-beda tiap pegawai ya umpan baliknya beda-beda silakan disesuaikan ini contohnya nomor 1 pimpinan saya memberikan umpan balik yang bersangkutan melaksanakan proses pembelajaran dengan disiplin kalau sudah bapak ibu guru klik simpan nah ini dilakukan sampai yang terakhir ya sampai yang tugas tambahan ini misalnya menjadi wali kelas ini terakhir caranya sama masukkan aspek kuantitasnya dimasukkan 1 aspek kualitasnya 100% aspek kuatunya ini 12 bulan kemudian umpan balik diisikan sesuai dengan yang diberikan umpan balik kepada bapak ibu guru kemudian biayanya diisikan 0 kalau sudah di klik simpan nah ini sudah ini untuk mengisi evaluasi kinerjanya sudah semua selanjutnya adalah ke evaluasi perilaku kinerja untuk evaluasi perilaku kinerja ini bapak ibu guru silahkan mengisikannya bisa langsung dikopikan sebelah kiri ini ya ini untuk mungkin bapak ibu guru mengalami kesulitan ada yang bilang mungkin tidak bisa disimpan dan sebagainannya mungkin bapak ibu guru kliknya disini evaluasi kinerja nah langsung di klik di yang evaluasi perilaku kinerja kalau mengisi disini itu yang sebelumnya kalau yang disebelah kiri yang disini belum diisi belum bisa ya harusnya bapak ibu guru kembali ke awal dulu disini nah bapak ibu guru isikan disini yang disini ya perilaku kinerja nah disini diisikan dulu di ekspektasi khusus pimpinan ini nah untuk mengisi ini bapak ibu guru silahkan copy di sebelah kiri ini sudah ada kata-katanya dari yang berorientasi pelayanan ini ada contoh kata-kata yang buat mengisi disini tinggal di kopas saja bisa diisi kopas semua bisa atau dua atau tiga bisa ya atau satu boleh ini saya contohkan nomor satu berorientasi pelayanan saya copykan dua disini tinggal di paste ya yang kedua ini misalnya nomor dua dan tiga kemudian nomor tiga ini semuanya bisa kemudian nomor empat misalnya semuanya bisa atau satu boleh kemudian nomor lima disi dua juga boleh atau satu nomor enam adaptif disi semua boleh tinggal dikopas ya kemudian yang nomor tujuh yang kolaboratif ini tinggal dikopas saja semua boleh sudah bapak ibu guru klik simpan nah di sebelah bawah ini akan muncul ya nah ini kata-katanya ada tanda stripnya ya kalau seperti ini bapak ibu guru ubah saja yang ada stripnya ini dihapus kemudian strip selanjutnya ini pakai titik titik terus dihantar ya edit yang ketiga juga keempat juga sama jadi untuk yang ini bapak ibu guru jangan dikasih strip ya untuk kata-katanya ya selamat menikmati kalau sudah bapak ibu guru silakan klik simpan nah akan berubah seperti ini sudah tidak ada stripnya hanya pakai titik ya kalau sudah disi kita ke evaluasi kinerja lagi kemudian ke sini nah disikan umpan balik cara mengisi umpan baliknya juga sama tinggal dikopikan saja di sebelah kiri ini sudah ada kata-katanya bisa bisa mengisikan lebih dari satu bisa atau satu saja juga bisa karena umpan baliknya ini sudah disediakan jadi bapak ibu guru tidak perlu membuat sendiri lagi ya kalau sudah bapak ibu guru klik simpan nah maka akan umpan baliknya disini ini sudah masuk nah ini ekspektasi khusus pimpinan ya nah pimpinan bapak ibu guru itu berekpektasi seperti ini kemudian umpan baliknya bisa juga umpan baliknya ekspektasinya ada 2 kemudian ternyata tempat baliknya 1 juga bisa atau dua-duanya ya dan dapat diandalkan kita isikan 2 kemudian yang nomor 2 itu isi semuanya selamat menikmati selamat menikmati untuk lebih cepatnya di bawahnya ini sudah ada disediakan ya kita tinggal kopas saja nah ini yang bawahnya ya ekspektasi pimpinannya sudah ada yang nomor 3 juga tinggal di kopas saja untuk kata-katanya misal ada kesalahan tinggal di edit lagi ya seperti punya saya ini yang nomor 2 ini ada kesalahan ya kita simpan dulu kalau sudah tersimpan kita kembali evaluasi kinerja nah kita kembali ke sasaran kinerja dulu disini disini kita betulkan ya yang nomor 2 2 melaksanakan ini kemudian kalau sudah kalau sudah simpan lalu kita ke evaluasi kinerja lagi ke evaluasi perilaku lagi nah kita kita betulkan ya yang nomor 2 ini klik simpan nah sudah semua ya kemudian ini yang nomor 6 ini salah ini salah pengopi nomor 6 kita betulkan nomor 6 ini kita betulkan kalau sudah kita cek ya sama 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 kondusi terbaik efisien oke sudah sama kemudian kita kembali ke yang awal sasaran kinerja lagi evaluasi kinerja sudah perilaku kinerja sudah kita ke dokumen evaluasi kinerja kalau dicetak seperti ini tampilannya ini bagian depannya kita ke capaian kinerja nah capaian kinerja diisikan ini misalnya nomor 1 baik kemudian nomor 2 sesuai ekspektasi nomor 3 sesuai ekspektasi rekomendasi pimpinan ini diisikan misalnya dapat melanjutkan untuk pengembangan kompetensi ya kalau sudah di klik simpan maka akan muncul kurvanya seperti ini ya nah untuk lampiran skp ini seperti ini pilih jenis sumber dayanya kita masukkan kata-katanya ya sumber dayanya ini bisa disesuaikan dengan isi skp dari teman-teman ya misalnya ini nomor 1 sumber dayanya sarannya dan prasarna eti yang memadai kemudian untuk skema pertanggung jawabannya progres hasil kerja dilaporkan setiap bulan untuk konsekuensinya ini yang ketiga konsekuensinya jika target terbunuhi maka akan mendapatkan prioritas untuk pengambangan profesional seperti ini ya mendapatkan prioritas untuk pengambangan kompetensi kalau sudah di klik simpan kita ke dokumen evaluasi kinerja sudah capeng kinerja sudah lampiran skp sudah berarti ini sudah semua ya berlaku sudah nah untuk rekomendasi pimpinan ini bisa di isikan yang tadi ya yang mendapatkan prioritas untuk pengembangan kompetensi di klik simpan nah sudah ya kalau sudah bisa dicetak dari yang lampiran skp nya kemudian skp nya lalu lalu evaluasi kinerja ini dicetak ya cetak evaluasi kinerja ini nah tampilannya seperti ini kemudian kemudian berarti sudah semua ini ya kalau sudah bila teman-teman ada kesulitan misal untuk meng-input umpeten baliknya tidak ada caranya teman-teman silakan ke sasaran kinerja yang awal ya di klik saja ya teman-teman ada kesulitan silakan tinggalkan pesan di kolom komentar dari saya Jogjgan Bila Itofik Walidya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh